Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B.Eduka kita akan membahas soal CPNS subtes-tes wawasan kebangsaan oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke soal yang pertama Sumpah pemuda memang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan salah satu titik awal dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan menjadi suatu titik awal pastinya Sumpah pemuda mengandung nilai-nilai yang tidak tergantikan di dalamnya salah satunya adalah perasaan menghargai dan mencintai bangsa Indonesia makna dan nilai-nilai dari Sumpah pemuda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun pada lingkungan masyarakat berikut yang merupakan penerapan nilai Sumpah pemuda yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat antara lain oke, tadi yang ditanyakan adalah penerapan nilai Sumpah pemuda dalam kehidupan bermasyarakat kita cek mulai dari opsi A sama E A, menerapkan sikap saling tolong-menolong sesama anggota keluarga nah disini anggota keluarga padahal yang ditanyakan di dalam soal adalah dalam kehidupan bermasyarakat maka yang A ini tidak tepat lalu yang opsi B menjalin kerjasama sesama warga untuk mencapai suatu tujuan yang sama seperti melakukan pembangunan desa meningkatkan fasilitas desa dan lain sebagainya ini bisa karena juga dalam kehidupan masyarakat lalu yang C tidak hanya tolong-menolong saat ada masalah saja tetapi bergotong-royong atau tolong-menolong dalam hal lain seperti menjaga kebersihan lingkungan keluarga nah ini ada kata keluarga lagi ya berarti bukan dalam kehidupan masyarakat lalu yang D mengikuti upacara bendera yang dilakukan secara rutin dengan tertib untuk menghormati bangsa Indonesia serta sejarah perjuangan di dalamnya nah upacara bendera itu kan biasanya dilakukan di lingkungan sekolah bukan di lingkungan masyarakat lalu yang E mematuhi peraturan sekolah ini juga di lingkungan sekolah berarti bukan maka yang merupakan penerapan nilai sumpah pemuda dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah opsi yang B jadi meskipun jawabannya panjang-panjang seperti ini kalian tidak perlu bingung tapi cukup dicari keywordnya saja yang sekiranya sesuai dengan yang diminta di dalam soal itu yang mana kita lanjut ke soal nomor 2 Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo yaitu Wahidin Sudirohusodo Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasionalisme berbentuk modern yaitu organisasi dengan pengurus tetap memiliki anggota, tujuan, dan program kerja tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk apa? kalau kita kembali mengingat matahari mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo ini adalah untuk memajukan bidang pendidikan yaitu melalui program-program seperti dalam bidang pertanian, perdagangan, seperti itu tapi tujuan utamanya adalah untuk memajukan bidang pendidikannya sekarang kita cek dari opsi yang A menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa Sunda, Madura, dan penduduk India seluruhnya ada pun tujuan dari organisasi Budi Utomo ialah untuk kemajuan Jawa dan Madura beberapa usaha yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah tujuannya memajukan pengajaran atau memajukan pendidikan seperti apa yang dicetak-citakan oleh penggagas Budi Utomo sendiri yaitu Wahidin Sudirohusodo diantaranya adalah bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan jadi kata kuncinya adalah memajukan bidang pendidikan oke, kita langsung ke soal yang nomor 3 Sumpah pemuda merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam satu ikatan kebangsaan generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia akan tetapi apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap konsensus tersebut akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara berdasarkan informasi tersebut dampak negatif yang bisa timbul apabila kita mengimplementasikan nilai-nilai sumpah pemuda yaitu apabila kita tidak mengimplementasikannya nilai-nilai sumpah pemuda adalah apa? yang ditanyakan adalah dampak negatifnya kalau kita tidak bisa mengimplementasikan nilai sumpah pemuda di dalam bacaan tadi kan dibahas mengenai dampak positifnya dampak positifnya yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia sekarang kita cek mulai dari yang A hilangnya kewajiban moral generasi penarus ini tidak lalu yang B melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat ini bisa jadi ya karena merupakan kebalikan dari yang dampak positif tadi lalu yang C melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini iya lalu yang D melemahnya rasa hormat pada orang yang lebih tua tidak lalu yang E lunturnya ikatan persaudaraan juga tidak maka jawabannya yang B atau yang C nah kalau kita baca dengan sesama kita pahami dengan baik-baik melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat itu sudah include di dalam melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa jadi apabila suatu bangsa itu ikatan nasionalismenya itu rendah otomatis rasa persatuan dan kesatuannya pun itu juga lemah atau rendah maka jawaban B ini sudah include di dalam jawaban yang C sehingga jawaban yang paling mewakili atau yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi yang C bukan opsi yang B yang B ini juga benar tapi yang C ini yang lebih detail yang lebih mencakup keseluruhan oke kita ke soal yang terakhir KPK merupakan lembaga negara yang berperan dalam menjamin akuntabilitas penggunaan uang negara dalam penyelenggaraan pemerintahan KPK dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN adanya berbagai kasus korupsi mencual di permukaan publik KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelaku KKN namun kasus korupsi masih marak terjadi opaya yang paling tepat yang dapat dilakukan warga negara untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah nah ini yang ditanyakan adalah yang bisa dilakukan oleh warga negara kita cek mulai dari opsi yang A menjatuhkan sanksi berat terhadap kasus korupsi nah kalau misalkan kedudukan kita ini hanya sebagai warga negara apakah kita berhak menjatuhkan sanksi yang berat? tentu tidak lalu yang B menegakkan hukum atas tindakan kasus kejahatan korupsi secara adil tanpa pandang bulu apakah itu juga merupakan hak kita? sebagai warga negara? tentu bukan karena ada lembaga khusus yang yang berwenang untuk menangani masalah tersebut lalu yang C mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan yang paling kecil iya jadi karena memang kita itu kedudukannya sebagai warga negara maka yang bisa kita lakukan iya tadi mengembangkan sikap sadar hukum kalau kita tahu adanya hukum yang berlaku ya kita berupaya untuk menati hukum tersebut dan kesadaran itu dimulai dari lingkungan yang paling kecil misalkan dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu lalu yang D menggalakan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya apakah itu juga termasuk kewenangan warga negara? tentu bukan lalu yang D E membuat peraturan perundang-undangan apakah membuat peraturan perundang-undangan juga merupakan menang dari warga negara? bukan juga tapi peran yang bisa dilakukan warga negara untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah dengan cara mengembangkan sikap sadar hukum kalau seluruh warga negara itu memiliki sikap sadar hukum tentunya negara akan menjadi lebih kondusif sehingga kasus kejahatan luar biasa korupsi, 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 dan nepotisme itu bisa diminimalisir jadi kita mulai dari langkah yang paling kecil dulu dan memang tadi untuk menjawab yang soal terakhir ini kita harus memahami kata kuncinya yang ditanyakan disini adalah apabila kedudukan kita sebagai warga negara maka yang bisa kita lakukan apa? nah kita baru tuh cermati satu persatu mulai dari opsi A sampai E itu mana yang tepat oke demikian tadi pembahasan soal tes CPNS subtes TWK semoga penjelasan yang aku berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua sampai ketemu di video yang selanjutnya